Halo semua, balik lagi dengan Sponbopedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun Sponbob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun Sponbob. Pada video kali ini, Sponbopedia akan membahas tentang cerita awal mula, kenapa Mermaid Man dan Bernacle Boy bisa tinggal di bawah laut, dan kenapa mereka juga bisa menjadi pahlawan super di bikini bottom. Seperti yang kita tahu, kalau Mermaid Man dan Bernacle Boy itu adalah sosok pahlawan super berwujud manusia yang muncul pada serial kartun Sponbob Squarepants. Namun anehnya, kalau mereka itu manusia, tapi kok bisa hidup dan tinggal menetap di bawah laut? Belum lagi mereka juga selalu berbaur dengan makhluk laut lainnya, ya pokoknya tingkah laku mereka sama persis seperti spesies ikan deh. Nah, pada video ini, Sponbopedia akan menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan episode Mermaid Man Begins, yaitu episode yang menceritakan tentang masa lalu Mermaid Man, kenapa ia bisa tinggal di bawah laut. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung saja kita bahas videonya. Pertama kali Mermaid Man mau mengungkapkan tentang masa lalunya pada Sponbob, terjadi pada episode Mermaid Man Begins. Pada episode ini, Sponbob, Patrick, Mermaid Man, dan juga Bernacle Boy berada di dalam gua Mermalair, untuk saling bertukar cerita tentang pengalaman mereka menjadi sosok pahlawan yang melindungi kota bikini bottom. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba Mermaid Man menceritakan tentang masa lalunya sebelum menjadi pahlawan. Ia membeberkan kalau ternyata memang benar, dulunya Mermaid Man adalah seorang manusia biasa yang tinggal di daratan. Cerita bermula ketika pada suatu hari ada seorang pemuda bernama Ernie yang sedang berselancar di suatu pantai dan sedang menghabiskan makanannya dengan lahap sampai ia tertidur pulas. Tak disangka ketika ia sedang tertidur, ombak laut yang cukup keras arusnya pun datang menghampirinya dan membuat ia tersapu oleh ombak tersebut hingga terendam ke dasar laut. Namun nasib baik masih berpihak kepada pemuda itu. Ketika ia tenggelam dalam posisi tidak sadarkan diri, muncullah sosok Putri Duyung yang datang untuk menolongnya. Putri Duyung itu pun langsung memberikan pertolongan pertama untuknya, yaitu dengan memberikannya sejenis alat pernafasan yang menyerupai bintang laut. Nampak jelas pada scene ini kalau pemuda itu hampir kehilangan nyawanya karena kehabisan nafas. Itulah upaya para Putri Duyung tersebut untuk membuat pemuda itu agar tetap hidup, yaitu dengan memberikannya alat pernafasan tanpa harus membawanya kembali ke daratan. Karena kita tahu kalau tenggelam akibat disapu ombak pasti berdampak sangat berbahaya, sang korban pasti bisa tenggelam hingga ke dasar laut. Itulah asal-muasal kenapa pemuda bernama Ernie ini mendapat julukan Mermaid Man. Mermaid yang berarti Duyung dan Man yang berarti pria. Bila diartikan keduanya menjadi pria Duyung. Itu dikarenakan ketika ia tenggelam ke dasar laut, para Putri Duyung lah yang menyelamatkannya. Sehingga muncul nama panggilan yang cocok baginya. Sejak kejadian itulah, para penduduk bikini bottom mulai menamanya dengan julukan Mermaid Man. For your information ya guys, kalau Mermaid Man sekarang sudah menjadi spesies dari makhluk laut. Karena organ pernafasannya yang terbuat dari bintang laut. Dan bukan dengan hidung beserta paru-paru lagi seperti layaknya manusia pada umumnya. Namun bisa dikatakan kalau Mermaid Man masih tergolong ke spesies humanoid. Yaitu suatu spesies yang masih menyerupai manusia. Sintas cerita, Mermaid Man yang mulai sekarang menjalani kehidupan barunya sebagai makhluk laut pun mulai merasa bosan. Karena tidak adanya sosok makhluk laut yang ingin berteman dengannya. Itu disebabkan mungkin karena wujud beserta fisiknya yang aneh. Dan tidak menyerupai biota laut pada umumnya. Namun Mermaid Man pun masih tetap tinggal dan berbaur bersama mereka. Sampai hingga suatu ketika, ada sosok anak muda bernama Tim yang sedang berlayar di suatu kapal. Anak muda itu terlihat sedang melakukan pekerjaannya sebagai pembersih noda pada bagian bawah kapal. Karena terlalu lama menyelam di bawah laut, mengakibatkan anak muda itu kehilangan oksigen dan sulit untuk mengambil nafas ke daratan. Mermaid Man yang melihat hal itu pun langsung bertindak dengan memberi pertolongan kepada anak muda itu menggunakan kekuatan spesial. Tak disangka, sejak Mermaid Man tinggal di bawah laut, ia memiliki kekuatan super seperti pahlawan pada umumnya. Dengan memanfaatkan kekuatan supernya tersebut, Mermaid Man menolong anak muda itu dengan memanggil biota laut berjenis bernakel untuk masuk ke dalam mulutnya. Agar ia bisa bernafas kembali. Dan ternyata memang benar, cara itu pun berhasil membuat anak muda itu kembali bernafas. Mermaid Man pun langsung datang menghampirinya. Dan sejak peristiwa itulah anak muda itu diberi nama dengan julukan bernakel boy. Yang berarti, bocah bernakel. Pasca kejadian itu pun, Mermaid Man dan bernakel boy menjadi seorang sahabat dan bahkan menjadi partner dalam memberantas segala kejahatan yang terjadi di Bikini Bottom hingga umur mereka tidak muda lagi. Alias mereka sudah tua untuk saat ini. Dan mereka pun menghabiskan masa tuanya berada di panti jompo sedisos untuk mendapatkan ketenangan selepas mereka jadi pahlawan super. For your information lagi nih guys, pengisi suara Inggris Mermaid Man bernama Ernest Bourgnein. Don't worry good citizens, nothing will stop me from defeating the evil. Beliau sudah lama meninggal sejak 2012 lalu karena penyakit gagal ginjal. Untuk mengenang jasanya, Nickelodeon pun memberikan tribut khusus kepada beliau dengan mencantupkan namanya pada film Spongebob Movie, Spongebob of Water. Dan baru-baru ini pun kita kembali dilanda kabar duka yang mendalam guys. Pasalnya pengisi suara Inggris bernakel boy yang bernama Tim Conway juga meninggal pada 14 Mei lalu ketika beliau genap berumur 85 tahun. Beliau meninggal karena mengidap penyakit komplikasi yang sudah dideritanya sejak lama. Selamat beristirahat dengan tenang ya, para pahlawan yang tak busan-busannya telah menghibur masa kecil kita agar kita selalu bahagia. Karena kehadiran mereka lah yang membuat masa kecil kita terasa berwarna dengan kontribusinya sebagai pemeran Mermaid Man dan Bernakel Boy pada serial kartun Spongebob Superfan. Oke terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jadi bagaimana? Apakah kalian sudah paham sekarang tentang kejadian masa lalu Mermaid Man dan Bernakel Boy yang barusan gue jelaskan? Jika masih ada yang kurang jelas menurut kalian tentang informasi seputar Mermaid Man dan Bernakel Boy yang barusan gue jelaskan pada video ini, kalian bisa komen di bawah ya. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun Spongebob, juga bisa komen di bawah ya guys. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita at Sponbobpedia untuk melihat screenshot random Spongebob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.